Muncul dugaan di mana Mesir terlibat ke dalam perang langsung dengan membantu Israel. Lantaran Mesir diduga mengizinkan kapal perang Korvet Sa'ar milik Israel melintasi front lautnya di Terusan Suez. Mengutip Tribunews dan Anatole Agensi pada 3 November, otoritas Terusan Suez merilis pernyataan mereka. Pihaknya secara khusus menegaskan komitmennya terhadap Konvensi Konstantinopel tahun 1888. Isi konvensi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kanal harus tetap bebas dan terbuka setiap saat, baik dalam damai maupun perang, untuk setiap kapal dagang atau perang tanpa membedakan penderah. Senada jurubicara militer Mesir, Kolonel Garib Abdel Havis, berikan bantahan lewat unggahan di media sosial X, Kamis 31 Oktober 2024. Mesir menekankan bahwa tidak ada bentuk kerjasama dengan Israel, serta menyerukan kepada semua orang untuk berhati-hati dengan informasi yang beredar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.